assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahasia blogger channel nah sekarang pada saat video ini direkort udah masuk tahun 2021 nih ya semoga teman-teman blogger semua blognya di tahun ini makin jaya makin meningkat makin gacor lah di serp ya gue doain semoga aja ya amin nah pada bahasan kali ini rahasia blogger mau ngebahas tentang bagaimana cara memilih domain yang bagus buat blog ya nah biasanya kalau ada berhubungan dengan memilih nama domain web hosting padahal nge-endorse kali ini gak ya bercanda oke tapi sebelumnya subscribe dulu ya channel ini biar gue bisa nge-share manfaat yang lebih banyak lagi oke langsung aja ya di nama domain itu umumnya kita kenal ada tiga jenis ya keyword on domain brand domain dan nama domain nih gue jelasin satu-satu ya pertama pembukanya dulu nih nama itu domain nama domain itu penting banget ya buat website makanya kalau milih nama domain jangan main-main gitu kalau buat di build serius pikirkan mateng-mateng jadi bisa disesuaikan dengan nichelnya gitu dengan nama domainnya jadi misalnya nama domainnya sugeng.id gitu ya ya nama blognya sugeng.id atau sugeng aja cukup boleh gitu jadi disesuaikan gitu kan aneh juga misalnya nama sugeng.id terus nama blognya amazon gitu gak nyambung ya lagi pula nanti kalau namanya sama gitu itu gampang dioptimasinya enak buat menhancur textnya oke langsung aja nih yang pertama keyword on domain harus lo udah tau ya seberapa penting milih nama domain itu yang jelas penting banget dan jangan main-main keyword on domain itu jadi ada keyword di nama domainnya misalnya jualrumah.com atau rumah.com nah itu ada keyword di domain itu coba kita cek ya misalnya kita buka kata kunci rumah tuh kan ada tuh rumah.com ya ini juga posisinya bagus tuh di search rumah.com jadi ini kan situsnya tentang apa nih jual beli property udah pasti kalau dia pakai nama rumah.com ya pasti nyambung lah relevan gitu nah itu keyword on domain dulu-dulu nih keyword on domain populer banget banyak banget yang pakai buat menarget kata kunci tertentu jadi keuntungan keyword on domain itu gampang banget ngeranking gitu kalau dulu ya misalnya orang bikin domain ini contoh ya tau masih ada tau enggak misalnya resep baso resepbaso.com dia tuh bisa cepat banget ngeranking tuh di paling atas gitu karena apa istilahnya domainnya udah udah relevan banget sama keyword yang dituju gitu tapi kalau sekarang sih enggak terlalu ini enggak terlalu banyak yang pakai karena mungkin udah banyak yang diambilin juga kali ya keyword on domain itu ya contoh lainnya kayak misalnya apa otomotif.com atau apa gitu itu kan otomotif kan ya sesuatu nice atau keyword juga masuk juga gitu oke udah paham ya masalah keyword on domain selanjutnya brand domain brand domain itu kayak yang yang utamanya yoas yoas ini ini loh apa brand dia bukannya kata kunci ya karena yoas itu apa enggak tahu biasanya brand domain ini dipakai buat perusahaan-perusahaan ya dan yoas ini bisa gue rasa sih udah dipatenin atau udah dipatenin apa enggak yang kayak gini bisa dipatenin kalau yang kayak tadi rumah rumah doang itu enggak bisa karena itu kan kata-kata umum ya enggak bisa dipatenin gitu kata-kata yang ya umum dipakai gitu kalau kayak gini kan yoas itu brand itu atau CM Rush gitu CM Rush itu kan juga mestipun singkatan ya katanya search engine marketing apa-apa enggak tahu udah gue lupa CM Rush itu cuma karena udah disambung bisa jadi brand gitu nah brand ini kayak gue bilang tadi bisa dipakai buat perusahaan umumnya sih perusahaan-perusahaan ya jadi PT apa-PT apa gitu nanti domainnya ya nama itunya nah brand ini bagus buat tipe-tipe yang perusahaan gitu ya terus yang ketiga nama nama ya kayak tadi yang gue contohin sugeng.id itu kan namanya dia walaupun bukan nama lengkapnya nama lengkapnya gue enggak tahu tapi ya ini apa tuh sugeng.id oh nama blog dia sugeng.id ya ini selain mempopulerkan blog juga ada apa name domain ini domain nama bisa buat yang punya blognya populer juga mau dikenal ya pakai nama ini itu sih bebas ya kalau buat masalah lebih bagus mana ya sama aja sih kalau menurut gue buat jaman sekarang gak terlalu ini cuma kalau gue sih lebih kalau misalnya suruh milih ya di antara tiga itu ya antara nama brand nama keyword gue lebih milih kayaknya ke brand deh gitu karena kalau brand biasanya kayak yoas gitu udah gak ada saingannya mau apa karena itu kata yang unik gak ada yang pakai gitu jadi gampang banget buat ngeranking di halaman pertama dengan kata kunci yoas doang gitu cuma kan kalau sekarang udah ada yoas.com udah susah lah ngerabas dia gitu jadi udah paham ya ada tiga jenis domain keyword on domain brand domain sama name domain gitu nah ini temen-temen bisa pilih salah satu yang mana aja terserah oh iya sama satu lagi nih keempat apa ya generik ya generik kayak embamanya meja.com meja.com apa kursi.com atau apa yang kayak gitu gitu deh kayak rumah.com juga itu bisa masuk ke generik juga walaupun itu bisa tertarget gitu ya misalnya jualgitar.com ya kan jaminan bpkb.com atau apa gitu nah itu kan ini nih bagian di keyword on domain nah kalau yang generiknya kayak gitu meja.com apa kursi.com gitu nah kalau temen-temen mau beli domain yang kayak gitu tuh yang generik ini unik sih sebenernya unik gampang diingat juga cuman yang kata kuncinya apa persaingannya berat juga kalau buat nyari kursi gitu bisa mejain di alaman pertama langsung tuh agak agak berat juga karena terlalu banyak banget yang ngebahas tentang kursi atau meja di di serp gitu ya temen-temen pinter-pinter milih aja deh cuma saran gue kalau emang pengen pengen beli domain-domain generik gitu coba deh cari-cari yang X,Y,Z terus .org eh .apa yang baru tuh myid gitu .my.id terus .apa gitu .me .it italia tuh itu kan gak ada tuh yang kursi .it atau apa .co penyedianya juga banyak bisa beli dimana-mana ya gitu jadi kalau misalnya temen-temen mau milih yang mana yang paling bagus sebenernya disesuaikan lagi dengan kebutuhan bisa brand bisa name bisa keyword on domain bisa tadi generik fungsinya kan tadi udah gue jelasin ya masing-masing ya itu kesimpulannya balik lagi ke ininya masing-masing apa kebutuhannya masing-masing cuma kalau versi gue nih gue milih apa gue milih brand terserah lah brandnya apa gitu yang unik yang gak ada pesaing ya kan yang kalau dicari cuma ada block dulu doang gitu nah itu gue lebih milih ke brand dioptimasinya enak nah selanjutnya ini jenis-jenis ini ya apa cara milih domain ada domain apa aja ya terus selanjutnya yang perlu diketahui juga itu jenis ekstensi domain temen-temen tau ya ada apa tld terus ada apa lagi ya ctld kalau gak salah ya eh lupa deh gue cctld kalau gak salah jadi intinya tld tuh domain-domain yang kayak .com top level domain .net .org .xyz gitu dan domain-domain yang sebangsanya yang kayak gitu nah kalau cctld tuh apa ya domain country lah gue nyebutnya biasanya country domain gitu jadi country domain ini yang udah menarget negara tertentu kayak .id .me .myid .my malaysia terus .true .usia .uk itu inggris .us amerika dan sebagainya gitu nah ini sebenernya peringkatnya sama bagus ya di mata google ya kalau gue baca-baca dari guidelines-nya google dia gak pernah ngebedain sih gak pernah ngebedain antara domain 1 dengan domain lain cuman cuman kalau yang country domain dia udah gak bisa diset target negara ke daerah spesifik lagi misalnya kayak .id kita gak bisa tuh buat nge-set target negara yang di webmaster tuh kan ada tuh pengguna tujuan international targeting ke amerika udah gak bisa karena dia udah otomatis tujuannya untuk indonesia gitu nah ini temen-temen mesti pinter-pinter juga pertama ketahui dulu tujuan visitornya mau kemana kalau ke apa kalau ke indonesia ya boleh pakai .id my.id dan sebagiannya gitu kalau buat luar negeri ya saran gue pakai yang kom aja yang netral kom, org, xyj itu netral ya itu masalah tld ctld itu subdomain misalnya subdomain itu ini temen-temen gak tau ya .blogspot.com .weebly.com .wordpress.com dan yang gitu-gitu jadi intinya subdomain ini nama domain awal di nama domain utama gitu misalnya ya kayak itu rahasiablogger.blogspot.com umpananya nah itu subdomain kalau subdomain ini kan umumnya gratis cuma kalau yang tld ini bayar harganya sih variasi ya tiap tiap provider beda-beda tiap penyedia hosting beda-beda lumayan ya buat saran beli domain kalau pengen pindah ke ini dari misalnya temen-temen masih pakai blogspot atau wordpress .com mau pindah ke tld bisa ke ya gauster rumah web yang di indonesia kalau di luar banyak ya nameship memilih house atau banyak lah penyedianya kalau yang rekomen semua rekomen kalau beli domain rasanya sama-sama aja cuma yang pasti pilih penyedia domain yang yang terpercaya lah bisa temen-temen mencari view dulu sama temen-temen yang udah pakai yang lain gimana gitu bebas lah dan sewanya juga biasanya tahunan kalau temen-temen mau beli kalau domain ini tapi ada juga yang pakai 3 tahunan biasanya lebih murah pakai 2 tahunan lebih murah terus hati-hati jangan ketipu biasanya nih ada ya di salah satu provider .xyz gue bukan ketipu ya maksudnya jangan terkecoh lah sama bahasa marketing misalnya dia lagi promosi nih domain .xyz cuma 10 ribu nih harganya 10 ribu setahun nah berikutnya perpanjangan temen-temen kaget itu kok bisa 190 ribu padahal ada 190 ribu coret jadi emang diskon di tahun pertama doang gitu itu temen-temen harus pintar-pintar juga ya membaca bahasa marketing mereka gitu pastiin aja renewalnya berapa gitu harga diskon misalnya 9 ribu renewalnya berapa kalau temen-temen udah tau kan misalnya renewalnya 190 ribu nih di tahun kedua udah gak kaget lagi karena udah tau dan temen-temen bisa tau konsekuensinya gitu mau beli atau enggak gitu gue rasa udah jelas ya mengenai gimana cara memilih domain yang tepat untuk blog dan oh ya tambahan lagi nih masalahnya niche ya itu niche disesuaiin aja ya misalnya niche-nya rumah gitu misalnya rumahindah.com masih nyambung lah tentang properti ya kan otomotif misalnya motorreking.com atau apa gitu ya masih yang berbau-bau gitu loh gitu pastipun gak keyword-keyword banget gitu tapi masih ada bau-bau otomotif di nama domainnya temen-temen gitu dan nama blog samain sama domain udah gampang ya gitu kayak sugeng nih sugeng.id judul misalnya nih domainnya kan sugeng.id ya sugeng.id nama judul blognya boleh sugeng doang atau sugeng.id gitu bebas ya oke gaya jelas ya kalau masih belum jelas bisa temen-temen tanya di komentar insyaallah gue jawabin satu-satu dan yang belum subscribe minta tolong ya subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh